Buat yang cari rumah budget 1M dan nyari di daerah rungkut, ini Otniel ada yang bagus nih. Seperti apa? Yuk kita lihat. Halo semuanya, Otniel disini. Hari ini kita ada di daerah rungkut. Dan di belakang Otniel ada rumah yang harganya 1M masih lebih dikit aja dan itu pun masih nego, teman-teman. Nah, oke sebelum kita lihat rumahnya, mungkin kita lihat lingkungannya. Untuk row jalan ini bisa buat 2 mobil lah ya, 2,5 lah ya. Ya, cuman ini memang kondisinya jalannya ada berem-beremnya kanan-kiri. Jadi ada taman-tamannya gitu. Nah, jadi ini mestinya bisa buat 2 mobil lah, 2,5 lah ya. Nah, di belakang Otniel ini ada rumah ukurannya 3,8 x 17,5. Jadi dia memanjang gitu ya. Dan penataannya menurut Otniel di dalam ini lumayan enak dan masih lumayan lega-lega. Nah, oke gak usah panjang-panjang, kita langsung masuk aja yuk. Yang pasti untuk lebar 3,8, disini sudah dapat area carport 1 yang cukup nyaman, teman-teman. Soalnya mobil itu kan paling 2,3 lebarnya ya. 3,8 ini pasti nyaman banget. Dan di bawah ini sudah dapat tandon air. Di atas nanti dapat tandon air juga. Di samping sini sudah ada meteran air. Dan di depan ini sudah ada tempatnya untuk pompa air. Jadi sudah penataannya sudah lumayan lengkap, sudah lumayan manis lah ya. Dan ini modelnya skandinavian buat yang biasanya. Lihat-lihat yang pokoknya ujungnya atasnya lancip kayak gini. Ini sudah modelannya skandinavian gitu ya. Oke, kita langsung lihat masuk. Nah, rumah ini spesialnya sudah pakai smart door lock. Jadi dia itu di depan ini sudah kayak gini ya. Nah, ini enak teman-teman. Jadi kalau mau masuk pakai sidik jari, pakai pin, bisa. Nanti kalau misalnya baterainnya habis, ya pakai kunci gitu ya. Itu jalan terakhir. Tapi ada 4 cara untuk membuka ini. Sidik jari, smart door lock, terus ada pin, sama ada kunci gitu ya. Jadi ada 4 totalnya ya. Yuk kita masuk. Nah, ketika masuk, di sini teman-teman bisa langsung lihat. Di sini ada ruang keluarga yang luas. Jadi luas, luas enak gitu lah ya. Untuk ruang keluarga, ruang tamu, semuanya di sini. Ya, memang rumahnya bukan yang luas banget. Jadi penataannya juga harus dimaksimalkan. Tapi menurut Otena ini penataannya sudah maksimal dan sudah nyaman ya. Nah, di atas juga sudah ada lampu. Titik lampunya ada 6 teman-teman. Termasuk 2 lampu. 8 ya berarti ya. 2 lampu ini untuk yang lampu gantungnya. Jadi untuk pemanis saja sih. Nah, terus untuk tamu sama untuk di lantai 1, ada satu kamera mandi di sini. Ya, ini untuk toilet duduknya. Dia pakai tutup. Terus di sini ada showernya. Dia pakai merknya Fluso ya. Fluso. Terus di atas itu ada tempatnya untuk water heater. Nah, terus lampunya kalau teman-teman lihat di sini ini juga pakai PVC. Tapi PVC bukan yang PVC biasa-biasa gitu ya. PVC yang lumayan oke. Nah, cuman untuk kusen-kusennya dia ini pakai aluminium teman-teman. Ya. Nah, terus di balik sini. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Ini mungkin masuk aja ya. Di balik sini ada tempatnya untuk shampoo gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ya sudah dipersiapkan lah. Nggak perlu nambah-nambah lemari lagi. Soalnya ukurannya juga nggak terlalu besar. Jadi sudah dipikirkan dengan cukup matang menurut lotniel. Dan terus di sini ada satu kamar tidur menghadap ke area taman belakang. Kamar tidur untuk ya mungkin untuk single bed lah ya. Ini nggak rasanya kalau double bed kok kayaknya dipaksakan gitu ya. Single bed mungkin buat anak atau buat tamu atau buat ya bisa gitu lah ya. Double bed sebenarnya ya bisa sih. Masih bisa. Cuman memang nggak ada space buat yang lain. Ya, jadi ya harus dimaksimalkan lah seperti itu ya. Oke. Dan di lantai satu sudah ada area dapur. Jadi area dapurnya di sini lumayan dekat dengan taman. Nah, ini ada tempatnya untuk kulkas. Jadi sudah disediain termasuk untuk listriknya. Sudah disediain di situ. Kulkas. Area dapur. Ini tempat cuci-cucinya. Ini tempat masaknya. Kompornya. Tinggal buka jendela di sini. Untuk pembuangan udaranya. Untuk pembuangan asapnya ya. Jadi udah pas. Dan ini ada pintu untuk ke area taman terbuka di belakang. Nah, kalau memang misalnya teman-teman ada yang merasa kamar tadi kurang besar. Kamar tadi itu menurut Otel masih bisa extendable sampai seluas ini ya. Pokoknya nanti bisa diatur lah. Tapi kalau mau dipanjangin full sampai belakang. Jadi kamar itu bisa gede banget. Dan nanti masih ada taman segini lah ya. Jadi itu masih bisa buat opsi aja. Kalau misalnya memang teman-teman butuh. Cuman kalau memang nggak butuh. Ya kamar itu segitu aja nanti dapet taman yang besar. Jadi untuk keluarga ngumpul dan lain sebagainya masih bisa di sini. Nah, oke. Jadi taman ini masih besar ya. Ini ukurannya 3,8 mungkin kali 4 gitu ya. Mungkin kamu kesanakan. Nah, Otel juga mau lihat nih. Ini daerah sini kelihatan ya. Jadi di sini sama owner sudah disediain tempatnya untuk matiin air. Jadi kalau memang misalnya mau ganti selang-selang apa untuk ini ya. Keran-keran gitu ya. Itu tinggal dimatiin dari situ. Itu sudah bisa. Jadi untuk bisa untuk ganti-ganti dengan mudah. Nggak perlu naik ke atas. Nah, di atas itu kelihatan ada tandon air. Jadi sudah disediain tandon air. Ada towernya sedikit juga. Jadi sudah cakep banget ini rumah teman-teman. Di atas itu ada tandon airnya. Dan setiap rumah ya. Jadi ini owner ada tiga. Yang tengah sudah sold teman-teman. Nah, jadi buat yang kepingin segera. Soalnya yang tengah sudah sold. Itu sudah ada tandon airnya. Ada jalurnya juga untuk ke atas. Ini ada tangganya yang sudah dibuatin sama owner. Jadi kalau memang misalnya perlu untuk bersih-bersih tandon. Untuk perbaikan genteng. Ini sudah dipikirin dengan matang. Jadi penataannya sudah enak. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk sepi tank ada di sini juga. Oke, kita lanjut. By the way, ini pintunya ini pakai kusen aluminium ya. Jadi ini kualitas rumahnya ini bagus teman-teman. Untuk harganya yang 1M. Lokasi di rungkut. Ini oke sih teman-teman. Oke, kita naik lantai dua. Nah, mungkin before-nya ini lantainya juga pakai granitel 60x60. Terus di sini juga dia itu pakai granitel yang modelnya ya cakep lah ya. Kayak marmer-marmer gitu lah ya. Oke, kita langsung lihat atas. Oke, kita sampai lantai dua. Nah, lantai dua kita lihat kamarnya menghadap ke jalan dulu ya. Ya, di sini ini ada kamar kedua. Nah, teman-teman bisa lihat ceiling-nya ini tinggi banget. Soalnya memang atasnya kan modelnya skandinavian. Jadi memang untuk kamar yang ini, khusus kamar yang ini dibuat sesuai dengan atapnya. Tinggi banget. Nah, ini kalau mau membuat bank bed, ini cocok banget. Mungkin bisa ini ya, tangganya dibuat dari sini ke atas. Itu nanti jadi tempat spacenya di atas itu besar atau dari sana gitu ya. Jadi atas ini spacenya untuk tempat tidur, di bawah ini untuk tempat kerja. Jadi anak punya kamar kayak gini, huh, suka banget. Apalagi nanti di atas itu ada jendelanya di sana. Jadi sambil tidur, sambil melihatin pemandangan, wah cakep ya. Ya, dan untuk informasi juga rumah ini hadapnya utara. Jadi ya, kena matahari. Cuma yang bukan yang nyentrok banget kayak barat lah ya. Oke, dan di atas ada kamar mandi satu. Jadi total kamar mandinya ada dua ya. Ini kamar mandi keduanya. Dia sudah dapet wastafel. Ini kayaknya toto juga. Cuma untuk ininya ini pake fusuh. Untuk kerannya. Terus untuk toilet duduknya ini pake toto. Dan kalau yang ini, dia bukan shower yang biasa. Ini shower yang kayak hotel-hotel. Terus ada tempatnya untuk naro shampoo, sabun, dan lain sebagainya. Sudah ada. Terus dia ada untuk semprot-semprot. Lihatnya lumayan jarang melihat yang pake sih. Dan kalau yang ini merknya fusuh juga ya. Terus ada untuk kerannya di sini. Mungkin buat cuci kaki dan lain sebagainya. Jadi untuk keluaran airnya ada satu, dua, tiga, empat. Banyak ya. Mantap. Oke. Terakhir seperti itu. Dan ini kamar yang terluas di rumah ini. Yang pasti lebarnya mengikuti ya. 3,8. Ini pasti 3,8. Dan ini mungkin 3,8 x 4 lah ya. Ini gede. Yang hotel suka juga dia dapet area balkon yang kamar ini. Dapet area balkon. Terus balkonnya dapet... Railing. Railingnya dari besi yang ada dalam ramannya. Jadi ini aman banget. Terus ini ya. Tangganya untuk ke atas. Nah, ini dibuatkan pakai besi ulir. Ya. Ya, mestinya kokoh. Kuat lah. Cuman lebih bagus lagi kalau dikasihin las-lasan lagi di sini. Jadi betul-betul nggak goyang gini ya. Ya. Cuman itu nanti bisa dipermak lah. Tapi mestinya besi ulir ini kuat. Ini biasanya dipakai buat strukturnya. Untuk bangunan-bangunan lantai 2, lantai 3. Kayak gitu. Ini biasanya pakai ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Rumah di daerah rungkut. Dan ini harganya 1M lebih dikit. Untuk kualitas bangunannya menurut Othniel bagus ya. Oh iya. Othniel lupa mention yang di kamar-kamar ini. Terutama lantai 2. Ini dia itu pakai granital yang modelannya kayak kayu. Tapi ya. Ini granital gitu ya. Kelihatan mengkilap ya. Bukan yang bertekstur kayak kayu betulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Rumah di daerah rungkut. Harga 1M lebih dikit. Dan dia sudah dapat macem-macem. Sudah dapat. Teman-teman udah liat lah tadi. Ya. Jadi buat teman-teman yang berminat. Segera kontak Othniel. Soalnya dari 3 unit. Sudah sisa 2 unit aja. Ya. Yang satu yang tengah sudah sold. Jadi jangan sampai ketinggalan rumah yang satu ini. Yang kepingin kontak Othniel langsung ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe. Klik loncengnya. Untuk datang terima kasih video berikutnya. Jangan lupa juga telfonin Instagram Othniel. At Rumah Deskripsi. Semua orang bisa punya rumah. Sekian Othniel. Jauh.